Terus melihat, tetap harus menyuarakan, merasanya itu kadang-kadang memberi post aja berat banget karena videonya, fotonya itu terlalu sakit. Melihat semua berita, video, foto, tapi udah makin kesini, kita aja yang jauh. Sudah di titik, aku pribadi udah di titik gak buat untuk melihat semua foto dan video, tapi saya tetap harus membuka mata, tetap harus melihat, tetap harus menyuarakan, merasanya itu kadang-kadang memberi post aja berat banget karena videonya, fotonya itu terlalu sakit dibagikan. Tapi ya orang-orang di luar sana harus melihat kekejian yang dilakukan oleh Israel, kita harus lihat apa yang mereka lakukan. Jadi, ya tetap membuka mata, melihat cerita, tapi mungkin kalau untuk men-share video yang buat saya juga terlalu berasanya. Karena gak ada titik manapun dari yang saya tanya, mungkin kan ketika lagi ada satu tempat konflik, biasanya ada satu titik buat bikin supaya aman kita bisa ke daerah yang tersebut. Tapi di kualitasnya kini gak ada satu daerah pun yang bisa dijamin aman bahwa di situ tidak lagi terlalu sakit. Jadi mereka benar-benar tidak berhenti. Saya ingin melihat cerita langsung seperti apa. Bukan itu kan, bukan dari para lalu, jadi gak ada bermanfaat-bermanfaat yang mungkin bisa. Saya ingin melihat sejarah, tapi juga sejarah, jadi sejarah alam. Jadi berat pertama, dan sejarah, apa namanya, keunggap kristiani juga ada di situ. Saya ingin melihat cerita, karena saya memang terasa, saya ingin melihat cerita langsung. Bagaimana negeri para nabung itu, tapi melihat cerita seperti ini juga saya sendiri. Jadi benar-benar, sebenarnya, apa yang bisa saya lakukan, saya ingin saya lakukan. Cuma, saya ingin saya terbatas. Jadi, yang bisa kita lakukan, ya, tetap memegarangkan. Maksudnya, dia akan memberikan apa yang kita punya di sana, kita akan memberikan. Tapi, selanjutnya, ya, saya ingin mengajak. Itu dalam usia ini, saya akan diam, dan terasa pembinaan. Terima kasih.